Intro Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Baru-baru ini diduga geng motor dari Bakers Brotherhood 1% Mengeroyok seorang anggota TNI Angkatan Darat berpangkat prajurit 2 Yang tengah bersama pacarnya Prajurit ini dianiaya di kota Bandung oleh geng motor BB1% MC Yang berjumlah sekitar 10 orang Diketahui geng motor Bakers Brotherhood 1% MC ini Diisi oleh kalangan pengusaha dan artis Salah satunya adalah Chef Juna yang juga tergabung dalam komunitas geng motor ini Tentu saja geng motor ini memiliki reputasi yang sangat tinggi di Indonesia Namun 10 orang oklom anggota geng motor BB1% MC Justru malah mengeroyok tentara yang sedang bersama pacarnya Parahnya lagi anggota TNI ini dipiting di depan pacarnya Diketahui peristiwa pengeroyokan ini terjadi pada beberapa waktu lalu Tepatnya pada dini hari di Jalan Insinyur Haji Juanda Bandung Awalnya Prada OV yang tengah bersama pacarnya diserempet oleh sekelompok orang geng motor Prada OV pun tidak terima dengan perlakuan geng motor yang berkendara secara ugal-ugalan Hingga mengakibatkan dirinya terserempet bersama pacarnya Prada OV pun lantas terlibat adu mulut dengan para anggota geng motor Namun 10 orang geng motor yang sudah terlibat adu mulut Secara tiba-tiba memukul wajah prajurit yang bertugas di Pusat Pendidikan Cavalry atau Pus Senkav Parahnya lagi Prada OV dipukuli hingga tidak berdaya dan terkapar di tanah Nasib buruk pun tak terelakan Anggota TNI juga dicekik dari belakang Tak lupa dompet Prada OV pun turut dirampas oleh geng motor tersebut Tentu saja hal ini membuat semua letting dari Prada OV murka dan mencari 10 orang geng motor ini Menurut laporan yang diterima redaksi Prada OV pun saat ini dilarikan ke UPD setelah mengalami buka lepam pada bagian wajah Dan juga bengkak di mata dan bibir kiri Tindakan ini sangatlah brutal dan barbar yang dilakukan oleh 10 orang geng motor Yang mengeroyok Prada OV hingga babak belur Padahal pada saat kejadian Prada OV menggunakan seragam dinas TNI Tetapi tetap saja geng motor ini tidak takut dan justru melawan tentara Satuan Prada OV yang tidak terima pun meminta Agar pengurus BB1% MC menyerahkan oknum geng motor yang mengeroyok perkannya Jika tidak, anggota TNI yang akan turun tangan memburu pelaku Bagaimana tanggapan kalian dengan anggota TNI yang dikeroyok 10 orang geng motor? Silakan aduk mekanik di kolam komentar Silakan aduk mekanik di kolam komentar